Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat bawang putih bagi kesehatan apa saja ya simak bawang putih disebut juga Allium Satifum atau garlic kalau bahasa inggrisnya itu tanaman ini 7000 tahun silam itu sudah ada ya selain untuk bumbu ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan dari bawang putih dan ini kandungan dari bawang putih dari kandungan tersebut kita bisa mengorek manfaat-manfaat apa saja yang ada di bawang putih yang pertama itu karbohidrat ya karbohidrat itu hidrat arang atau sakarida kalau bahasa kita nyawa gula itu dari bahasa Yunani artinya gula apa sih fungsinya fungsinya banyak ya yang pertama itu untuk penghasil energi jadi yang tubuh yang ada karbohidratnya itu bisa lebih bertenaga ya yang kedua sebagai cadangan makanan ya bisa kalau kita kelaparan ini akan diolah menjadi tenaga juga yang ketiga itu untuk membangun membangun tubuh ini ya biasanya itu untuk makanan-makanan sel-sel ya kayak sel otak sel mata atau sel apa saja ya itu makanannya karbohidrat yang kedua itu vitamin C ya atau asam ascorbat gitu bahasa ini ini fungsinya juga banyak yang pertama itu untuk kolagen ya atau penghubung jaringan kalau kita punya patah tulang omar pendarahan kecil luka ringan itu bisa pakai bawang putih ya karena dia ada vitamin C nya yang bisa menghubungkan jaringan-jaringan yang kedua itu untuk penyerapan zat besi ya biasanya kalau orang-orang pingsan pakai bawang putih bisa jaringan zat karena dia punya vitamin C yang ketiga untuk jaringan zat antioksidan antioksidan itu bisa memperlambat pertumbuhan sel-sel berbahaya ya seperti kanker itu bisa dilambatin bahkan dimatiin yang keempat fungsi dari vitamin C itu untuk melancarkan pembuangan pembuangan atau ya OBAB itu bisa yang kelima untuk kanker tadi ya kanker bisa pakai bawang putih karena ada vitamin C nya terus untuk sariawan sakit gigi atau gusi-gusi berdarah itu bisa pakai bawang putih karena ada vitamin C nya ya terus juga bisa untuk yang mudah lelah itu bisa pakai bawang putih untuk kolesterol untuk sakit jantung artitis itu bisa pakai bawang putih karena ada vitamin C nya yang ketiga itu ada pospor ya di bawang putih itu ada pospor itu pospor bentuknya alin dan alisin itu adalah antibakteri jadi kalau misalnya punya penyakit-penyakit yang ada bakterinya bakteri jamur dan kuris kurap gitu ya dan sebagainya bisa pakai eh bawang putih ya contohnya kayak jerawat putih eh dermatitis seboroi jerawat rosa sea dan sebagainya yang 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 diakibatkan jamur sama bakteri bisa pakai bawang putih yang keempat itu kalsium ya jadi bawang putih itu ada kalsium nah kalsium itu berfungsi untuk hipertensi ya kalsium itu untuk menurunkan darah hipertensi itu bisa pakai bawang putih karena dia ada kalsium nya untuk mencegah osteoporosis juga bisa untuk mengatasi kram sakit pinggang wassir rematik itu bisa karena ada kalsium nya ya dan untuk mengatasi diabetes juga pakai bawang putih bisa karena ada kalsium nya jadi si kalsium dalam bawang putih itu bisa menghasilkan insulin lebih banyak lagi yang kelima itu beragam vitamin B vitamin B 1 itu untuk bekerja otak otak ini supaya bekerja lebih bagus lagi ya terus ada vitamin B 2 itu untuk produksi sel darah merah jadi si darahnya itu bisa lebih banyak lagi terus ada juga vitamin B 3 itu untuk penyakit palagra vitamin B 9 itu untuk peningkatan sedara merah juga yang keenam itu ada mineral-mineral ya dalam bawang putih itu kayak jad besi itu untuk mengangkut oksigen keparu-paru ada seng itu untuk ketombe ketombe juga bisa ya ada magnesium untuk pembentukan engem ada juga sodium untuk darah supaya banyak jadi banyak manfaatnya ya dalam bawang putih ini jadi bagus ini bawang putih di konsumsi tiap hari ya bagusnya sih mentah-mentah itulah manfaat bawang putih bagi kesehatan semoga blog hari ini bermanfaat ya jangan lupa subscribe like comment dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati